Makanan yang ada dalam kulitnya Lalu hambanya bertanya Mengapa Sayyidina Abu Bakar Sambut berusaha mengeluarkan makanan tersebut Sayyidina Abu Bakar berkata Bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Badan yang tumbuh-subuh Dengan makanan yang haram Pasti akan merasai Ati neraka Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar memaksa makanan itu keluar Takut kalau makanan itu Menyugurkan badannya Begitulah kisah tentang Sayyidina Abu Bakar Yang sangat teliti tentang Kalal haramnya Rezeki yang dimakannya Oleh yang demikian Wahai kaum muslimin sekalian Kita andalah sentiasa berhati-hati Dalam mencari rezeki ini Jangan sampai